Dasar iblis, ngeri ya Allah, kejamnya Yosef Gendong jasad amel terungkap, hebohnya emak-emak di TKP kasus Subang. Teriakan emak-emak membahana di TKP kasus Subang saat prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak, Kamis, tanggal 2 November tahun 2023. Warga histeris, kala tersangka melakoni adegan demi adegan, terutama saat adegan Danu dan para tersangka yang diperankan pemeran pengganti melakukan adegan mengangkat jenazah korban, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Dikutip dari Tribun Bogor, halayak dibuat terkejut saat mengetahui bagaimana caranya Tuti dan Amalia diangkut ke dalam mobil Alphard pada tanggal 18 Agustus 2021 lalu. Saat para tersangka melakoni adegan tersebut, warga yang mayoritas adalah ibu-ibu pun berteriak kencang. Dalam adegan yang dilakoni tersangka sekira pukul 15.45 WIB, terlihat pemeran pengganti Yosef dan Abi berada di belakang garasi. Pun dengan Danu yang menunggu di belakang mobil Alphard, ternyata di momen tersebut, penyidik sedang reka adegan para tersangka membawa jenazah Tuti Suhartini. Melihat adegan tersebut, warga serta para YouTuber pun berteriak. Mereka terkejut dengan cara para tersangka membawa korban. Dalam adegan tersebut, tiga tersangka yakni Yosef, Abi, dan Danu menyeret jenazah Tuti. Di prarekonstruksi tersebut, jenazah korban diganti dengan manekin. Itu jenazah lagi diseret ya, jenazah lagi diseret. Yang menyeret tersangka Yosef, kata YouTuber kanal Harry Susanto. Ap, Abi, di belakang. Bertiga, Danu, Yosef sama Ap, ujar Harry. Danu sebelah kiri, Yeha, Yosef sama Ap Abi, sebelah kanan, teriak warga. Melihat jelas adegan tersebut, warga kembali histeris. Mereka ingin agar semua tersangka ditahan penyidik. Seperti diketahui hingga saat ini, baru dua tersangka yakni Danu dan Yosef yang ditahan. Sementara Mimin, Arikhi, dan Abi masih bebas kendati berstatus tersangka. Arikhi ikut terlihat. Empat orang mengangkat jenazah, kata YouTuber. Jemput Arikhi, Abi, Mimin, jemput, teriak emak-emak. Di Borgol, jemput pelakornya, timpal emak-emak yang lain. Selanjutnya, emak-emak kembali antusias tatkala pemeran pengganti berjalan di TKP. Di momen tersebut, terlihat pemeran pengganti Yosef sedang membopong manekin. Sosok yang sedang dibopong Yosef itu, ternyata jenazah Amalia Mustika Ratu alias Amel. Melihat jelas pemeran Yosef sendirian membawa jenazah Amel, masyarakat kembali berteriak kencang. Pak Yosef gendong Amel lewat jalan depan. Ya Allah ternyata Yosef bawa jenazah, sendirian, ucap YouTuber. Dalam adegan tersebut juga terlihat momen saat Yosef sendiri yang membawa jenazah Amel dan meletakkannya ke bagasi mobil Al-Fat. Allahu Akbar, teriak YouTuber. Benar-benar ya Allah, ujar warga. Dasar iblis, Pak Yosef mengangkat sendiri jenazah. Bukan manusia, kata emak-emak. Gila ya, ngeri ya Allah, enggak habis pikir, pungkas warga. Sebelumnya, Dirkrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan telah mengurai detail prarekonstruksi yang akan dilakukan tersangka danu di TKP hari ini. Hanya melibatkan danu saja, penyidik Polda Jabar rencananya melakukan 80 adegan kasus subang. Adegan dimulai saat tersangka Yosef mendatangi danu di warnet tempatnya bekerja. Semua adegan tersebut dilakukan guna merekonstruksikan kejadian di tanggal 17 sampai 18 Agustus tahun 2021 malam. Dalam adegan tersebut, danu juga diajak ke warung Pecel Lele. Tempat tersebut diduga jadi lokasi perencanaan pembunuhan oleh Yosef. Namun kala itu, danu masih belum tahu rencana pembunuhan Tuti dan Amalia yang diduga diperakarsai Yosef. Sebab danu hanya diajak untuk menemani Yosef ke rumah Tuti.